Intro Sabu sebanyak lebih dari 24 kg dan 9.044 pil ekstasi hasil sitaan polres tabuhan batu dan polsek jajaran dibusnakan dengan cara direbus oleh Verkopimda dari tiga kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Labura Salah satunya Kasipidum Hasudungan Parlin Sidauruk yang mewakili kajari Labuhan Batu di Aula Serbaguna Mapolres setempat Jalan MH Tamrin Rantoprapat Labuhan Batu, Jumat Siang Keseluruhan barang bukti narkoba yang dibusnakan merupakan bagian dari total sitaan sabu 25.884 kg dan 9.206 butir setelah sebagian disisikan untuk kepentingan penyelidikan dan proses persidangan nanti Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti menyebutkan selain memusnakan barang bukti yang merupakan sitaan periode Maret hingga Agustus 2022 pihaknya juga turut memusnakan barang bukti berupa restoratif justice sebanyak 8 kasus dengan 13 tersangka dengan barang bukti narkoba sabu seberat 1,41 gram Bupati Labuhan Batu Selatan, Edi Min yang mewakili Forkopimda memberikan apresiasi atas pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Labuhan Batu dan jajarannya dan sebagai bentuk dukungan pihaknya dalam upaya memberantas dan memutus peredaran narkoba pihaknya telah merencanakan pembangunan pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang pertama adalah jenis sabu seberat 24,946,47 gram perang lebih hampir 25 tahun kemudian narkotika jenis bukti ekstasi sebanyak 9.048 butir atau seberat 3.110,7 gram yang ketiga yang terdiri sabu sebanyak 1,41 gram citaan dari penerapan restoratif justice jadi kasus-kasus narkotika yang kita lakukan melalui IRJ BMPG dikumpulkan sehingga terkumpul 1,41 gram 1,4 gram tanggapannya saya sebagai Bupati Labuhan Selatan berharap ya ini yang namanya narkobinikan harus dibasmi jadi kalau bisa para pelakunya itu dihukum dengan seberat-beratnya jangan dikasih ampun lagi kalau bisa dan kita atas nama pemerintah Kabupaten dan ini ada Pak Sekda dari Labula dan ini Pak Asisten dari Labun Batu dan ada Wakil Ketua DPR ya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian esor Labun Baselatan terutama Pak Kapolres dan Pak Kasat Narkoba atas pengungkapan narkoba yang terbesar di tahun 2022 ini dari Labuhan Batu Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon melaporkan selamat menikmati 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 selamat menikmati